Inilah para pembunuh berantai paling sadis di Indonesia Part 2. Babe Baikuni merupakan seorang predator dan pembunuh anak-anak jalanan. Ia sudah menjalankan aksinya sejak tahun 1993. Tampilan luar Baikuni sukses menipu banyak orang. Ia terlihat seperti orang baik hati yang menyayangi anak jalanan. Tapi semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan jati dirinya. Kebaikan yang ia tunjukkan hanyalah modus untuk menjebak para korban. Ketika korban sudah terjerat, Baikuni langsung menghabisi nyawa korbannya. Setelah korban tak bernyawa, Baikuni melakukan pelecehan terhadap tubuh korban-korbannya. Kejahatan Baikuni terungkap pada Januari 2010. Ini terjadi setelah warga menemukan potongan tubuh anak laki-laki di Banjir, Kanal Timur. Anak laki itu bukanlah korban pertama Baikuni. Sejak 1993 ada 14 anak yang menjadi korban aksi keji Baikuni. Empat di antaranya merupakan korban mutilasi.